Halo guys, kembali lagi di channel Smart Gaming ID Jadi kali ini kita akan melanjutkan seri Kev lagi guys Dan Kev ini adalah Kev yang terakhir Jadi buat kalian yang belum menonton seri Kev, bisa tonton di playlist guys Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian guys Terima kasih Oke, jadi untuk lokasi Kev nya itu disini ya guys Kita berada di lat nya 71 dan lon nya 83.3 guys Jadi ini vision dari atasnya guys Kita lihat vision dari atasnya Itu ada di belakang sana guys Bentar, kalau belum keliatan Nah, itu dia jalannya di sebelah sana ya guys Nah, itu lebih jelas lagi guys Oke, sekarang kita langsung masuk ke Kev nya aja Nah, kita tinggal masuk dan untuk cara timing Araneo ataupun cara membuat shadow stick ini Kalian bisa tonton di cara timing 3 Dino Cave ya guys Nanti aku taruh di playlistnya Untuk shadow stick ini gunanya buat kayak gini nih guys Kita makan biar jadi terang Jadi perbedaannya cukup signifikan kan guys Walaupun kita udah pakai skin yang ini kita akan masih kegelapan guys kalau nggak pakai shadow stick Jadi kita ambil jalur kanan terus guys Kita ke kanan Paul nya ada pertigaan ada apa pun kita ke kanan terus guys Ini kita ke kanan lagi dan kalau kita disini nggak pakai Araneo pasti kita udah diserang Dino Dino liar ini guys Jadi kita disini pakai Araneo aja ya guys Dan sebenarnya kalau masuk kev ini itu kita harus pakai Dino Dino yang bisa loncat guys Seperti deer wolf mungkin Atau unicorn atau ecus Itu Dino Dino yang bisa loncat Tapi kita pasti diserang sama Dino Dino liar ini guys Jadi kita pakai Araneo aja Dan minusnya kita itu disini wajib membuat jembatan Karena Araneo itu nggak bisa loncat guys Nah jembatan seperti ini misalnya guys Jadi disini kita membutuhkan 2 stone foundation dan 2 cellings aja sebenarnya bisa guys Lalu tambahin 2 ram ya guys Nanti aku tambahin deh di deskripsi apa aja yang dibutuhkan untuk membuat jembatan-jembatan seperti ini guys Oke sekarang kita lanjut aja ya guys Nah kita kalau udah sampai disini Kita itu ke kanan lagi guys Turun ke bawah Nah kita ke kanan lurus aja Dan kita buat jembatan lagi disini guys Pokoknya nanti aku tulisin Semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat jembatan di deskripsi ya guys Jadi kalian tinggal lihat di deskripsi aja guys Dan untuk disini sepertinya membutuhkan 1 ram, 1 stone foundation dan juga 1 celling aja guys Dan untuk disini kita membutuhkan 2 ram, 2 stone foundation dan juga 1 celling guys Eh maksudku ramnya 3 ya guys Jadi kita gak bisa bongkar ini guys Karena kita bukan admin Kalau kita admin kita bongkar kita buatin lagi guys Oke sekarang kita lurus aja Pokoknya kita ambil kanan guys Sebenarnya ini kanan bisa kiri juga bisa guys Tapi biar kalian gak bingung kita ambil ke jalur yang kanan aja Kita ke kanan terus Kanan lagi Nah tuh dia Sebelah kanan sana itu artefaknya guys Jadi kita kalau mau kesana Kita buatin dulu Eh maksudnya bersihin dulu Dino-dino liar yang ada disini guys Tapi karena udah gak ada dino liar Kita tinggal kesana aja Karena kita harus turun guys Karena jembatan di depan ini gak sempurna Jadi kalau kita lewat situ Pasti kita nyemplung ke lavanya guys Dan karena disini kita kepanasan dan juga kehausan Kita beli ini aja di shop guys Biar gak kepanasan dan juga gak kehausan Jadi kita ke Consumable dan kita beli Tick skin dan juga fishnya guys Biar kita gak kehausan dan juga kepanasan di Cave ini guys Oke kita langsung loncat aja guys Karena jembatan yang disebelah sini ini gak bisa dihancurin Dan ini juga belum sempurna Jadi gak bisa kita tambahin guys Kita langsung loncat aja Dan disini lumayannya udah ada jembatan lagi guys Oke kita tinggal ambil Artefaknya dulu Abis itu kita coba ngebangun di daerah sini ya guys Di deket bangunan yang itu Jadi yang bisa dibuat bangunan itu Yang disebelah sana itu Satu guys Dan kita cari yang bisa dibuat bangunan lagi Di sekitaran sini guys Jadi mungkin ini kayaknya agak lama guys Karena susah sekali untuk Membuat bangunan di Sekitaran Cave masif ini guys Jadi mungkin aku skip aja ya guys Sampai ketemu sama tempatnya Jadi disini kita udah Menemukan tempatnya Dan cukup lama sekali Kita menemukan tempat disini guys Berada di seberang dari artefak tadi guys Dan nanti kita bisa loncat Lewat batu yang di tengah lava itu guys Oke kita buat aja disini Kita taruh stone foundationnya Seperti biasa Tuh kita cek Jadi bisa Kalau hijau kayak gitu guys Terus kita pasang sebelahnya aja Gak apa-apa sih guys Karena gak mungkin juga ada orang kesini guys Ini karena ini bukan jalurnya Terus kita pasang bednya dulu Lalu kita pasang wallnya Di samping-sampingnya guys Dan jangan lupa pasang bed dulu Baru pasang celling guys Karena kalau pasang celling dulu Bednya itu gak bisa dipasang Jadi kita pasang bed dulu Baru pasang cellingnya ya guys Oke tinggal pasang pintu Dan udah selesai guys Kita coba nih Aku ajarin cara loncatnya kesana ya guys Dan kalau kalian mau buatin jembatan disini Juga gak apa-apa kok guys Kalian buatin aja Tapi kalau gak mau ribet ya Kalian tinggal loncat aja Kayak gitu guys Oke kita sekarang tunjukin arah baliknya ya guys Dan arah pulangnya kita cukup ke atas Lalu kita ambil kiri terus guys Karena kita tadi ambilnya ke arah kanan terus Jadi kita ambil kiri terus aja guys Nah tadi kan kita lewat kiri yang sana tuh Kita sebenernya bisa lewat Nah kiri situ juga gak apa-apa guys Jadi kalau disini Kalian mau lewat kanan Mau ataupun kiri Boleh aja kok guys Nah kita lewatin jalan ke kiri terus Nah abis dong Sado sticknya Oke kita Beli aja ya di Ceptation Biar kalian gak kegelapan guys Dan untuk cara buat Sado stick ini Kalian bisa lihat juga di Cara timing DinoCave ya guys Nanti aku taruh di deskripsi Sekalian cara timing Araneonnya guys Jadi bisa dibeli Juga bisa dibuat di Maksudnya bisa dibuat sendiri guys Pokoknya jangan lupa Kita ambil jalur kiri terus guys Banyak banget Dino-dino liar disini guys Bisa bahaya itu Kalau kita turun dari Araneo Ataupun pakai Dino yang bukan dari Kev guys Jadi kita lebih baik Menggunakan Dino yang dari Kev Biar gak beresiko guys Oke kita naik Abis ini kita langsung Tribute aja ya guys Nah ini udah keluar Kita langsung ke Tag teleport kita guys Dan untuk cara buat Tag teleport Kalian tentunya harus punya Blueprint tag nya Atau kalian Main di server Unofficial Kalian bisa beli di Owner kalian masing-masing guys Jadi kalian bisa beli tag teleport nya Dan untuk cara buatnya Kalian bisa tonton di Video Cara masuk Kev clever guys Ya cara masuk Kev clever Kita langsung ke Red OB Red OB seperti biasa guys Dan ini udah di Red OB Kita langsung Ke tempat Tribute artefak nya guys Dan kita lihat Kita mendapatkan apa Lah Kalau ada orang tidur disitu guys Ini juga nih Ekus Sudah lama banget Itu masih disitu juga Oke kita langsung Tribute Dan ini list Yang bisa kalian Dapatkan Di Kev massive ya guys Dan kita disini Juga mendapatkan Shooting bump guys Jadi kita dapat Apa aja ya Disini guys Oh kita dapat Baju Untuk ke S guys Tapi disini Armor nya kecil guys Jadi gak bisa dipakai Buat dungeon Oke terima kasih Yang udah menonton Sampai selesai See you di next video guys Bye 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 bye